Oke, balik lagi di Ketan Sombasa Dream Team Ya, kali ini gue akan review pemain yang baru keluar Ya, gak baru keluar sih Maksudnya banner-nya baru ya Ya, Morientes kalau gak salah Ya, bener Morientes Gak ada nama lain ya Karena mungkin emang legend Gak dipreset-presetin kayak Luis Pago ya Oke, Morientes ini ya jadi bisa dipakai Apakah bagus? Gue rasa enggak ya Oke, Morientes 15.000, power 13.000 Ya, ini gua limit free short power-nya doang Kayaknya kalau disuruh wancu juga percuma Percuma, apa, EM 10% doang ya Gak ngaruh Karena stun-nya emang standar Dan bone-nya juga susah 3 skill non-Jepang hijau Susah Soalnya non-Jepang biru itu Lebih sama ke Jepang hijau Kalau dicampur ke non-Jepang hijau Susah Cuma yaudahlah Oke, ini kita coba di bone 32% ya Dan ini lebih bagus pas highball Karena dia ada force up Tapi ya, kayaknya bakal susah kasih highball ya Ya, anggap aja Boki lah kalau dapet highball ya Lagian juga udah dapet hotline-nya subasa 5% Ya, menurut gua ya Lebih ke koleksi doang Penalti area master 20% ya Karena ini buat monitor Zino Juga kayaknya susah Short ground-nya gak terlalu tinggi Momentum-nya Cuma ya, kalau kalian pengen Ya, silahkan Silahkan 200 DB Juga gua nanti dapet ya Jadi, ya Terserah kalian Cuma, kalau menurut gua Ini cuma buat koleksi Tidak worth it Untuk digacar Daripada ini Mending si itu Siapa namanya? Margus ya Udah jelas ya Udah jelas Kapasitasnya Sebagai FW Daripada ini Oke, kita tes PPP langsung ya Ini bone-nya ribet Serius Bone-nya ribet Harus non-Jepang hijau Oke, udah ada yang join Let's go Mari kita tes ya Menurut gua apakah ini Bisa ngeguling genso? Bisa-bisa aja Tapi ya, tetap susah Gua saranin Gak usah gacar sih Simpen aja DB-nya Buat nanti FW yang Agak menjanjikan ya Ini ya, ibaratnya kayak Pemain lama Dibikin kepake lagi Cuma ya, standarnya Udah beda Standar bagusnya Udah beda Oke, ini pergi So Next, kalian kita tes ya Bisa gak Gara-gara Masukin bulannya Wow, refoul Lama gua Refoul Dreamfest Jangan ketawa Dulu refoul gua juga kayak gitu Oke Oke Gua kesini dulu kali ya Gua pengen ngelematin ke Tsubasa Cuma kok Gak berani Tsubasa match up Sama Tsubasa Gak berani Takut kena intercept Tapi kayaknya dia gak punya Skill bergarnya ya Kayaknya Dahlah, tabrakin aja lah Daripada pusing mikir ya Tabrakin sekalian Kali aja lewat Misalnya Tsubasa Interceptnya lumayan bagus Gua ragu Pisang intercept Ternyata Tomodachi Narunda Astaga Oke, gak apa-apa Aman-aman Allah Sebalik Oke Oke, dia cuma ada Fitri intercept Ternyata Gua bisa dribble Dribble Kemudian Oke Bisa-bisa-bisa Gua rasa dia harusnya Pilih intercept sih Sekalian Ngurangin stamina Startnya biar naik Bener kan Tano Shifu Pokoknya gua agak ke atas Semoga gak ikutan si Gentil Ini agak ribet Defense-nya musuh Eh mundur ya Aduh Ya udah kemundurin Semoga gak ke tackle Harusnya emang Pas lawan Tsubasa Udah di pass Semoga Ini musuhnya Kemungkinan bisa intercept Makanya susah Gak berani Ayo Tano Shifu Oke Tinggal gua kasih Kemorientes Semoga gak ke intercept Oke Setahunnya 34k Dengan tambahan momentum 302 Iya momentum 302 Lumayan Cuma dari segi start Enggak Tidak sama sekali Ini udah mirip juga Udah itu doang Cuma warnanya biru Emang cuma Biar kepake doang Gitu Gak ada Apa namanya Buat Ngegulin Di meta sekarang Enggak Itu ngegulin Sino aja Gua rasa Susah Nunggu keeper hijau Malah kalah Elemen ya Jadi ya Untuk sekarang Gak bisa Dimainin Harusnya Dimainkan Kalau kalian Emang Pengen koleksi Silahkan Silahkan Gaca 200db Pasti Dapet Orang gua aja Pemain peti Yang dikasih Club Itu gua jual Iya Menuh-menuhi tas Kemarin dikasih Kalau gak salah Apa namanya Kalau gak salah Itu apa sih Namanya Gua lupa Petinya Legend ini ya Enggak gua pake Gua buang Oke Dribblenya cuma Helllift Gua pede Cuma Helllift Ngomentumnya Dikit Soalnya Oke Dribbl Wancu Oh Jiklasin Ternyata Sayang Stamnik Langsung Basar Jiklos Oke Gue bisa Dari Gaya Lepas Gua empat Smasa ya nggak ada wancu gua pusing mungkin nanti beberapa kedua gua masukin kali ya rival ya eh tapi sama aja nggak bisa wancu bisa ngesot doang ini wancunya sama Misaki soalnya tanoshimo oke dia pilih tackle atau intercept ya bang musuh bikin pusing nyerangnya ini gimana ngasih gulanya gua pindah ke bawah kali ya bisnis basah bawah siapa oh cuma grandios oke bisa kayaknya gua taruh bawah ya ini bisa nih harusnya gua taruh bawah ya kalau cuma lawan grandios ya oh daripada di atas ketemu subasa nggak bisa ngepas bisa sih cuma kayaknya ke intercept kayaknya apalagi regulasinya cuma S5 ya oke nice dapet malah dapet subasa oke gua gak yakin ini bisa ditanggung ini bisa ditanggung ini bisa ditanggung oke 3-1 cup gua menang start kita lihat eh salah salah skill ini bisa dapet subasa oke dapet subasa oke dapet subasa oke gak apa-apa dapet PR aduh waduh tersep oh gak aman guys takso gua pas bisa gak ini kira-kira ya itu udah abis stamina super-sai lewat? oke nice set, day ball alah cuma low ball kok bisa sekali lagi sih kayaknya oke hotline-nya hilang gak apa-apa hotline-nya hilang gak apa-apa kalian aja tebut ikan nah let's go 302 mau main cukup tinggi gue rasa tapi ya buat apa kalau ada yang lebih bagus ya itu masalahnya tapi ya emang wajar sih ini kan pemain lama di ha yaudah ya tetap susah misalnya ingin pemain debut-debut yang baru tetap susah oh full power musuh udah abis ya positive thinking ini mungkin cuma S1 ya kali aja kalau S banyak bisa goal mungkin iya S1 aja udah 302 ya itu lumayan lumayan butungannya tapi kalau menurut gue tetap enggak iya tetap gak bisa buat main meta sekarang kalau gue suruh pilih gue pilih hidalgo dia ada skill block ya kan ada stamina killer lebih berguna daripada cuma fokus start tapi startnya nanggung ya kalau kayak margus 3 invest langsung 37k very good gak masalah ini cuma good semua dan dia bisa wancu kalau gak salah sama good ya ketolong IM cuma gue rasa tetap gak bisa lawan-lawan ya momentum-momentum tinggi ya atau full begal ya cuma ya kalau kalian kolektor gue gak gue gak pernah ngerasain sih kolektor pemain sepak bola ya ya what it digasa ya karena limited dia gak bakal keluar ya ya 33k sorry maci enggak sih sorry maci masih jelek sih sorry maci ya momentumnya ya enggak enggak kalau dibanding sorry maci kayaknya lebih bagus ini kayaknya ini 302 level 1 skillnya itu bagus banget oh ya itu ada pas ya sekarang ya biasa oke oh enak sekarang ada kepas ya aduh lu pulang ke piasola pasti dribble ya masuk ini cuma satu wajunya apa interceptnya mohon di malu karena pier ini tidak terawat ada kepadanya auto intercept oh gak nyala 80% loh waduh gak nyala oke kita lihat full metal phantom lawan jiru cuma gue rasa terbang sih iya full stamina full stamina 38k cuma ya momentumnya jauh karena full metal phantom ngeri ngeri sekali kita i ikan indah wow oke nice nice bisa ternyata ya waduh gue keras bakal cek nanti iya gue juga bingung gue juga ikutan nanti aduh ini keintersepsi ya kali aja lewat lah gue gak tau soalnya mau ngepas kemana tadi gue pointer jadah oke lumayan murah stamina si siapa namanya nato full power please ah full power oh nge shot lagi nekat tanpa full power oke iya gue kalau review seneng pake keeper zino soalnya timnya bisa macem macem ya gak harus masukin jepang biru tiga nge selin banget oke ayo zino kamu bisa ikanahin dong alah baru gue enggak sih emang aneh padahal full metal pentem jebal lho badan eh full metal pentem ketangkis lho badan ini naturesa gak full power gak bisa nangkis emang ada yang aneh dengan keeper ini yaudah yang penting bone nya nyala oke kok dribble dribble baru ngepas lah 4 back susah 4 back cari celahnya susah apalagi gak bisa wancu jadi gak bisa langsung ngerobos tapi ini kayaknya bisa sih gua dribble sini dribble nanti ketemunya si igawa tinggal ngarep dapat pas dari subasa murientes dapat hekbol tanoshimu oke oke ala opsat semua oke aku bisa kesini kesini kamu bisa di kompan kamu re-retest bisa oke let's go astaga liat RNG apalagi ini emang apapun timnya kalau RNG yang jelek kayaknya bercuma ada RNG apalagi itu RNG apalagi bapak jalan skill iya si rainbow cuma bapak kayak skill itu momentumnya jauh yaudah yaudah ya emang RNG nya jelek mohon dimaklum saya sudah berusaha semaksimal emang ngeselin tus 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 gentil mana gentil oh samanya udah habis oke tapi masih bisa FMP kan ayo tabrak Alberto tabrak nah ini wancu ini tapi kalau dia wancu momentumnya kurang mungkin dia dribble iya soalnya kan wancu lumayan murah stamina ya gak dia terlalu teman 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 ya FW itu butuh yang benar-benar Kayak Dreamfest Soalnya rata-rata sekarang orang Pakai keeper Dreamfest ya Jadi ya Gue saranin Untuk scorer Cari FW Cari Dreamfest aja Kecuali kayak lu cari DM Atau passer Mungkin ambilin dari debut gak masalah Cuma kalau keeper Scorer itu Wajib Dreamfest ya Karena itu hidup dan mati Hidup dan mati game indie Cuma dari keeper sama scorer Itu doang Ayo bro mikirnya lama banget Udah kayak mikir negara Oke ini pasti ngesot Post goal Dapet Oke gua mana Oke gua Sampai offset Oh gua gak dikasih Yogi sama sekali Nah oke selesai Ya jadi gua gak terlalu saranin Kalian gaca Legend kecuali lu kolektor ya Ini mungkin di koleksi bisa Cuma buat PVP Buat kelarin raid Gua rasa gak terlalu kepake Gak terlalu kepake Masih di J-League ya J-League masih kepake Di PVP Cuma kalo Moryantes ini Enggak kayaknya Aduh Hoki 2 mana Coba Oke mungkin itu aja video gue kali ini Terima kasih yang udah nonton Gak terlalu kepake Bro Agar gue makin semangat di video Sampai kamu di next video Gak itu kok ketengkel sih Subasa gua dribble ya Bagi gua gini amat perasaan Aduh Gaca ampas PVP ampas Gua suruh ngapain Coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa